Mereka dengar, sementara kisah para rasul 9, 9 ayat 7, yang bersama dengan si Paulus itu tidak melihat cahaya, tapi tetapi suaranya mereka dengar, gimana? Oke, gini, saya tahu Gronos ceritanya, oke boleh? Kan kamu lompat-lompat nih, oke, dia itu waktu tersungkur kan jatuh, karena melihat cahaya, ya kan? Tapi mereka semua melihat cahaya, tapi tidak mendengar apa yang Paulus dengar, benar? Dan akibatnya adalah gini, mereka atau Paulus secara pribadi buta, ya kan? Terus kan ada suara untuk pergi ke salah satu rumah yang, aduh saya lupa namanya, itu dikonfirmasi kan? Dan mereka bawa ke sana dan ternyata Tuhan bicara ke orang yang di sana, yang sudah menunggu Paulus pada saat itu, konfirmasinya sama tentang pemberitaan tentang Tuhan. Apa katanya? Saya bukan mempermasalahkan itu Bang Ronggu, mereka yang menyertai Paulus itu, yang di kisah para rasul dua-dua, melihat cahayanya, tetapi suara yang berkata-kata kepada Paulus itu tidak mereka dengar. Sementara kisah para rasul sembilan... Ada kejadian setelahnya, mereka kan pergi ke rumah, saya lupa, coba baca dulu. Mereka pergi ke rumah si Cornelius atau siapa gitu ya. Dan itu terkonfirmasi kan, Tuhan bilang, yang dibicara ke Paulus yang mereka tidak dengar, ternyata terkonfirmasi ke rumah yang ditinggalin oleh Paulus, bahwa benar Tuhan menyuruh dia untuk... Paulus kan, arti terkonfirmasi perkataan itu. Kemudian rasul-rasul waktu Paulus bertemu dengan para rasul-rasul yang lain, Petrus, Yohanes, dan lain di Yerusalem, mereka mengakui keberadaan Paulus. Gimana sih? Kalau mereka tidak mengakui tentang cerita itu, pasti mereka tidak akan mengakui juga cerita itu. Beritahu sedikit, Bu Rahma. Beritahu sedikit-sedikit, Dedewa. Ketika Yesus disalim, apakah Yesus itu mati? Menurut Paulus? Kamu baca enggak yang tadi di dalam Ephesus? Saya tanya, makanya, pastikan mati atau tidak, menurut Paulus? Darahnya tercurah, matilah. Rasul Paulus itu ketemu dengan Tuhan waktu dia. Sebentar, baik, baik. Saya tanya. Ya, baik, sebentar, sebentar. Ketika Abang mengatakan, dalam penyaliban darahnya tercurah, Yesus mati. Menurut Paulus. Di dalam kisah para rasul... Ini Pak Adal Jadolar, bisa dibuka? Kisah para rasul 25 nomor 19? Mereka yang bersih. Saya paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka, dan tentang seorang yang bernama Yesus, yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Itu ya. Nah, oke. Nah, saya tanya dulu ya. Kamu pernah lihat tentang Thomas, waktu Yesus mati? Yesus menampakkan ke Thomas. Kita jangan lari ke Thomas, Pak. Tadi Abang mengatakan, tadi Abang mengatakan kepada kami, ini kan mendengar semua ya. Pada saat penyaliban dan darah Yesus terpercik, menurut Paulus, itu mati. Tapi ternyata di dalam kisah para rasul 25 nomor 19, Paulus katakan dengan pasti, pasti ya, bahwa ia hidup. Dia mengatakan di sini hidup. Bab Abang tadi mengatakan katanya mati. Jadi mana yang benar? Mati atau hidup Yesus itu? Dia hidup hari ketiga, dia bangkit, dia hidup sampai sekarang. Tidak ada penjelasan hari ketiga, Bang. Tidak ada. Silakan dibaca satu perikop sama Abang. Di situ tidak ada berbicara mengenai Yesus kebangkitan. Tidak ada. Tetapi di sini menjelaskan, kalau Paulus mengatakan dengan pasti, kalau Yesus itu tidak mati. Tetapi hidup. Jelas ya, Bang ya? Di situ ya? Masa mau main akrobat? Dia mau main akrobat, kita sendiri mau dilawan. Pertanyaan juga Yesus itu hidup sampai sekarang. Coba kalau kamu tanya ke saya, apakah Yesus itu hidup? Ya, hidup. Tidak ada dikatakan mati, Bang. Tidak ada dikatakan mati. Jadi jangan main akrobat dengan kami di sini, Bang ya. Tadi dia bilang katakan dia mati. Paulus bilang, enggak, dia hidup sekarang. Dia hidup sekarang. Kamu nerti enggak? Kita tidak menanyakan sekarang. Pada saat penyaliban, pada saat penyaliban, orang-orang menyangka kalau Yesus mati, sedangkan Paulus pun mengatakan, dengan pasti dengan Abang ya, Bang ya. Abang mengatakan, menurut Paulus, ternyata Yesus mati. Tetapi ternyata di dalam kisah para rosul, bahwa ia hidup. Gimana tuh, Bang? Gini ya. Tentang dia mati dan dia hidup, ya, yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa ada di dalam sejarah tentang penyaliban. Sejarah mana, Bang, yang mengatakan penyaliban? Sejarah mana? Sejarah mana? Saya klik di sini, Bang. Sejarah mana yang menceritakan mengenai penyaliban? Yosepus, penulis yang bernama Yosepus. Apa namanya, Bang? Penulis yang bernama Yosepus. Wikipedia. Oh, di Wikwik ini ya. Wikwik ya. Wikipedia ya. Manuskrip, di tulisan-tulisan, keluarga yang menunjukkan kepada Yesus, dan asal-masal kekristenan. Di sini tidak ada, Bang, mengenai soal penyaliban Yesus, Bang. Coba, Bang, buka. Buka sendiri, coba baca sendiri. Dia ditulis, dia dihukum oleh Bang Saehudi, pengikut Kristus itu, yang dinamakan Kristus, yang disalib. Jelas ya, pernyataan dari Bang Ronggu tadi mengatakan, kata Paulus katanya, Yesus itu mati. Ternyata Paulus mengatakan dengan pasti, kalau Yesus itu hidup, tidak mati sama sekali. Andaikan dok, penebusan itu, harus memercikan darah Yesus. Kenapa tidak pada saat Yesus disunat saja, Bang? Itu kan memercikan darah juga, itu. Konsep penebusan bukan seperti pemercikan darah saja. Terus, dengan cara apa? Kayak gini, korban, hari korban kalian itu, apakah harus dipotong? Jangan-jangan lari ke kami, Nah, jangan. Ke Abang, jangan lari ke kami, Bang. Pokoknya, saya kasih contoh seperti gitu. Kan tadi kan, kunsatannya dipotong, ya. Ya, sama juga kayak gitu. Silahkan. Abang mengatakan tadi, kalau Yesus itu mati, ya kan? Dan ternyata Paulus mengatakan, Yesus itu hidup. Jadi mana yang benar ini? Mati atau hidup? Pada saat penyelitian, Bang. Dia mati. Mati atau hidup? Dari antara orang mati. Tidak ada pembangkitan di situ, Bang. Tidak ada, tidak ada di situ, Bang. Tidak ada. Silahkan, Abang, baca satu perikop, satu sekop di situ. Di sini dengan jelas mengatakan, Paulus mengatakan dengan pasti, Yesus itu tidak mati. Melainkan dia hidup. Ya. Artinya gagal, Bang. Penebusan itu, Bang. Karena Yesus tidak mau penebus dosa. Nah, begitu, Bang, ya. Saya kira tahu, ya. Setelah dia mati, Kita sendiri dilawan. Gimana ada, Bang? Sekarang banyak orang pergi siara ke kuburnya, loh. Gimana nggak mati? Kalau pergi siara ke kuburan kosong, Oh, nggak mati? Karena hanya ditulis. Karena hanya ditulis, Paulus, tidak tulis bahwa dia mati, terus sejarah berubah, gitu. Nah, sekarang banyak orang yang jarah ke sana. Untuk apa kita jarah? Kita jarah kepada kuburan yang tidak ada? Untuk apa? Tujuannya untuk apa? Si, gini ya. Kalian pergi ke Mekah, ya kan? Itu siara juga, kan? Ini contoh orang, ya. Contoh orang. Ketika dia terdesak dengan pernyataan dia, dia melarikan ke Islam. Terima kasih telah menonton!